Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang dimulai pada hari ini 10 Oktober 2020 untuk menukar tahanan dan mereka yang tewas dalam konflik antara Azerbaijan dan pasukan etnis Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov Lavrov menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan setelah adanya pertempuran pada 27 September 2020 yang lalu yang telah menewaskan ribuan orang gencatan senjata dimulai pada tengah malam Melansir dari Reuters, Lavrov yang diperintahkan oleh Presiden Putin untuk menengahi negosiasi di Moskow mengumumkan gencatan senjata pada pukul 3 pagi atau tengah malam waktu setempat setelah 10 jam pembicaraan dengan Armenia dan Azerbaijan Dia juga mengatakan Armenia dan Azerbaijan setuju untuk memulai pembicaraan tentang penyelesaian konflik Diplomat tertinggi Rusia menambahkan Komite Palang Merah Internasional juga akan bertindak sebagai perantara dalam operasi kemanusiaan Kendati demikian, dia tidak memberikan perincian tentang pembicaraan itu Tapi ia mengatakan organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa akan menengahi Pertempuran baru dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang yang lebih luas di Turki Sekutu dekat Azerbaijan dan Rusia yang memiliki fakta pertahanan dengan Armenia Bentrokan juga meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan jaringan pipa yang membawa minyak dan gas Azerbaijan ke Eropa Pertempuran tersebut merupakan yang terparah sejak perang 1991 hingga 1994 yang menewaskan sekitar 30 ribu orang dan diakhiri dengan gencatan senjata yang berulang kali dilanggar Azerbaijan mengatakan bahwa 31 warga sipil Azerbaijan telah tewas dan 168 luka-luka sejak 27 September lalu Namun pihak Azerbaijan belum mengungkapkan informasi tentang korban militer Sedangkan Nangkornokarabak mengatakan bahwa 376 personel militernya dan 22 warga sipil telah tewas sejak awal konflik Terima kasih telah menonton!